Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. 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 Terima kasih. 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 lalu itidal itidal pun kalau di dalam madhab syafi'i itu kan tetap ada tumak ninahnya ya kan, kan tumak ninah itu di tiap gerakan itu nanti ada tumak ninah itidal nanti tumak ninah, nanti anulaki tumak ninah dan seterusnya, sehingga kemudian arkanus sholah itu menjadi banyak menjadi 18 ya, padahal itu kalau dibuang tumak ninahnya berapa dan sisa berapa, itu berapa 14 atau 13 ya summasjud nuli sujud to siro, hatta tatmain nahhinggo anteng siro, sajidhan halai kang sujud, kemudian apa namanya, sujud dan tumak ninah juga sumarfa nuli ngangkato siro totangyo siro, hatta tatmain nahhinggo anteng siro, jalisan halai kang lunggu, summasjud nuli sujud to siro, hatta tatmain nahhinggo anteng siro, sajidhan halai kang sujud, summa faal nuli ngelakonono siro dalika yang mengkuno-mungkuno fakabbir uto nikki ikro matayas sarok maka minal quran dan seterusnya itu, fi sholatika yang dalam sholat siro kulli hayo skabdani sholatika kalau lakukan itu di tiap rokaat dalam sholat kamu hadis ini adalah kes tertentu, ngerti kes ya kasus tertentu ya namanya kholat bin rofi' kalau tidak salah ya oke, matur sun kholat bin rofi' dia itu datang ke masjid lalu sholat sholat, sholat sunnah yuk, koyok sing di ceramah no sawo yanwar zahid kan habis ya jadani ceraman yuk, kaiso niruk no jengking, gini 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 cepat banget gitu loh lalu kemudian habis itu menghadapkan nabi orang ini kholat ini apa kata nabi? irji' kembali kamu fasolli sholato fa'innaka lam tu sholli karena kamu belum sholat loh nabi gue lombor sholat iya sholatmu gak bener sholat lagi dia setelah sholat datang ke nabi lagi irji' fasolli kamu kembali sholat lagi fa'innaka lam tu sholli sholatmu gak bener ya sampai tiga kali kemudian kali ketiga dia mengatakan waladhi nafsi biyadih demi Allah ma'uhsinu gairahata kulong gisah keteng innalillah jadi repot ini apa itu? saya gak bisa kecuali ini fa'alimni ya sudah ajari tolong diajari saya lalu kemudian inilah pelajaran nabi ini fakabbir sumakro dan seterusnya dan seterusnya ini adalah asbab ulurutnya karena tadi ada kasus akhalat bin rafiq itu yang sholatnya itu kecepetan keyakinan saya keyakinan saya kalau nabi ningali sholat tarawesing pitung menit iku kira-kira irji' fasolli kira-kira lo ya iku kira-kira menabi disini sholat temannya kan gak sholat kan iku kira-kira tapi kemarin ada apa namanya ada hadis lain yang mengatakan idha sholat idha sholat idha sholat bin nas idha amma ahadukum fal yukhafif fa'inna fihimus shawir wal kabir wal marid wadhal hajjah dan seterusnya itu kan tapi konteksnya tetap nabi menyuruh mu'ad bin jabal itu untuk fakro bi sabih merobbikal al-a'la terus wadduha washamsi wadduha dan seterusnya tidak seperti itu saya sudah menulis panjang itu tahun berapa high posting di facebook tentang masalah taraweh yang cepat itu bagaimana kita sebenarnya menurut menurut bagian ulama itu kan banyak kan kitab-kitab yang spesifik membahas tentang taraweh itu berapa bilangannya dan seterusnya sebenarnya ada win-win solusinya dari ulama adalah begini kalau anda sholatnya 20 rokaat maka jangan terlalu panjang suratnya jangan terlalu panjang bacaannya ya standar lah misalnya wadduha dan seterusnya dan seterusnya tapi kalau anda sholatnya 8 rokaat ya jangan terlalu pendek salawi salu rokaat marengono wala dolin amin yasin allah akbar lebih lang menit ya saya coba kalau sholat model-model kaya si di udhan awu ambil sepanjang yang 7 menit selesai 10 menit itu kalau 8 rokaat tambah birang menit telung menit mari anak saya minta diantar ke itu yang roset itu ya ocik penasaran ingin ikut sholat tarawih yang cepat itu berapa 7 menit 10 menit tapi begini hitung saja kamu perjalanan dari sini ke sana setengah jam pulang setengah jam satu jam sholatnya 10 menit mending mana sholat di sini setengah jam oh iya tidak usah wis lah iya kan budalron ini kan pulang pergi terus belum capeknya dan seterusnya ya sudah lah tidak usah di dan menurut saya tidak perlu ditradisikan seperti itu orang Arab orang 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 is Allah Astaghfirullah dianggap penistaan dan seterusnya karena ya ini kita tidak bisa memungkiri bahwa ada orang yang model sholatnya cepat kayak begitu kemudian ditegur nabi nabi dengan soreh mengatakan fa'innakalam tu sholi sholatmu gurung benar kamu belum sholat mau berdali dengan apa lagi gitu loh itu dibahas suman ini macem-macem dan seterusnya dan enggak mungkin kalau kamu menjadi makmumnya itu nututi untuk moco enggak mungkin ngomong nututi wew wis gelo imam eto iwis awaduh kesel bismillah roma 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 itu le makmum model gunaiku anu toh madhab sing orang kewajiban moco ganggu makmum mergoda lili di dalam Quran waidha kuri al-qur'anu fastami ulahu hansitu dan dilih imam moco berarti kewajiban kita adalah diam makmum gaono kewajiban untuk baca hatta fatihah lemela singgono jadi jenggang jengking jenggang jengking tok ini bukan yang lain kan enggak ada yang kewajiban paling metahiyat gitu yang wajibkan daerah sing subhanallah kan opo dasarnya itu kan sunnah semua kan ya Iya sunnah semua kan itu ya sudah ambil yang wajib-wajib saja kalau maksa ingin mengikuti sholat itu tapi bagi saya sih konek itu mending sampai sholat dua rokaat di omah mudewi yus rong rokaat mo cowo yasin rokat kedua pakai ah kan cukup berapa minimal sholat taraweh besolat taraweh itu kan diksi belakangan kan muncul belakangan taraweh itu di zaman Sedina Umar kan belum belum ada istilah taraweh kan belum ada dulu itu itu istilahnya adalah kiyamul layel hadisnya kan di sahib Bukhari ya man koma man koma Romadon pakai koma man koma Romadona imanan wahtisaban wufiro lahu mata koddama mindambi ayo dalil itu cukup untuk memotivasi sambian taraweh nggak perlu kemudian man sholat taraweh kata fi awalila ilah file latih ula dan seterusnya ngene nge 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 terus nggak perlu begitu enggak ada itu hadis kayak begitu itu tapi wonton tentu rotunasin iku hoax palsu itu lu kenapa kok ditulis karena begini ya kita itu nunsew ini bukan bukannya menjelek-jelekkan pesantren daya memang kesadaran orang pesantren terhadap validasi hadis itu agak lemah belakangan ini amun roto roto perhatian dulu-dulu anggerdek kitab ono kolan nabi percaya bonggak kon langsung percaya nggak ada kemudian gairah untuk apa namanya untuk ngecek ini bener enggak dan seterusnya itu enggak ada lu belakangan ini kan pesantren-pesantren mulai melek ketika orang-orang wahabi itu mempermasalahkan iso hendak dan seterusnya itu mulai roto iyo sohe pokok akhirnya morong golai moro mulai golai moro mulai golai itu rotunasin itu dipastikan kalau fadilah tarawe itu kolan nabi man sholat tarawe itu pasti palsu Kenapa karena redaksi tarawe belum muncul di zaman nabi redaksinya hanya koma kiyamul layel lah kalau kiyamul layel maka sampai sholat sa'rokaat itu ya dianggap Hai paham maksudnya ya jadi sampai sholat witir itu loh cara-cara kenal sholat tarawe wis rasa-rasen wis pokok moro sholat sa'rokaat saat durungi subuh itu dianggap kiyamul layel mau delapan juga popo mau 20 gak popo yang masalah itu sholat wolu geding nang sing sholat rong puluh sing sholat rong puluh geding nang sing sholat wolu lagi pahalanya iso gugur gara-gara geding Hai jadi ini perlu di apa namanya diperhatikan betul ya jadi tidak usah kemudian mentradisikan dan itu dan seterusnya kalau perlu itu sudah dihapus saja sholat-sholat cepat koneku dihapus Hai ikut amal tiang-tiang sing nyambut gawi sing pun kesel-kesel sing nyambut guys yang kesel-kesel gak melok tarawe turuh itu gayaan-gaya nantok dan itu harus dianu ya karena ini ini pakai sahibu hari saya muslim ya apa namanya riwayatnya tadi ya ida kurriba nalikane di parka ken Hai ila ahad ikum maling salah siji sirokabe opo to'amuhu panganane ahadukum wafirijlaihi haliku tetap yang dalam sikil loroni ahadukum na'lani utawi sandal loro kalau seseorang diantara kalian disuguhi makanan ya sementara kaki kamu masih memakai kedua sandal falian zikmoko becek nyopot sopo ahadukum na'layhi ing sandal loroni ahadukum maka hendaklah dia melepas kedua sandalnya faenna hukronosa temeneh niki nasuna lehi niku nyopot sandal loro iku arwah luweh marmaken luweh nopo gheh luweh luweh enak dan gheh luweh ya luweh enak luweh enteng lilqotama ini maring sikil maring belamaan luruh wahualan utawi nopo nesul nesuna lehi niku saat makan iku minas sunati setengah saking sunnah paham gheh jadi kalau sedang disuguhi makanan dan sedang pakai sandal atau sepatu maka dilepas sandalnya tapi jangan ditelan mentah-mentah karena memang begini hadis itu kan dia begini kalau di dalam kajian sosiologi itu ya sosiologi sastra dan seterusnya tiap teks itu mesti dia ada ada konteksnya gitu loh begini kira-kira lah kira-kira ya kalau orang dulu itu kan korsi itu kan barang yang langka gheh jaman-jaman nabi kiro-kiro korsi itu kan barang langka kan sofa spring bed kan yuk kiro-kiro barang langka cermin itu mau barang langka sekali itu jaman maja pahit gitu ya on on oong gue cermin lu lu luar biasa gimana cara mereka bercermin ke air ya ke air kaca benggala ngonek kaya apa jenis film maklampir lu Misteri Gunung Merapi telok ono Hai lese hingga kemungkinan besar orang-orang dulu itu itu kalau makan dia pakai sufroh ya kan pakai sufroh kan biasa kan pakai sufroh itu lemak makan begini jadi lesean di bawah itu lah bayangkan kemudian kalau makan pas leman gitu sandali pancet di gawe akan enggak enak dulu omongannya misali sandali mambu ono telee dan seterusnya kan jelas enggak enak maka kemudian ya lepangan itu dicopot tetapi sampai lep melebu restoran Hai ya Hai sepatuan terus baru dihidangkan sepatu apa jenengi makanannya itu dihidangkan dengan restoran terus baru sampai nyopot sepatu nih ya di goyu wong ya paham maksudnya ya Bagaimana memperlakukan berbaloi dan hadits bahkan hai 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 oke balik itu tadi ya Bagaimana maknai hadis itu memanai hadis saya saya menyarankannya sambil membaca mustola hadis kayak begitu ya ulu mul hadis itu harus difahami dengan betul sehingga memahami hadis itu dengan baik dan benar sama seperti ini saya kan kadang ngajak anak-anak itu nginep di hotel itu maksudnya cacat-cacat itu kadang tajak nginep di hotel mesti saya peseni cacat kalau hotelnya bintang 4 bintang 5 apalagi sampaian sandal yang ada di dalam hotel itu sandal ini lho sandal apa jenis sandal sing enteng ring yang dek jiru hotel itu ojo di gawe di luar kamar Hai lo nopo ikung gilani aturan bintang 5 itu bintang 5 yang pasti kalau bintang 4 masih diperbolehkan apalagi sampai dibawa ke tempat restoran ke tempat makan itu mesti ditegur Hai kalau nggak ditegur itu saking apa petugas hotel sungkan sebenarnya enggak boleh jadi sandal yang sandal-sandal tidur itu lho sandal-sandal yang di hotel itu itu enggak boleh dipakai sampai keluar kamar biar-sandal orang malah disimpan digomulih hahaha 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 iku Enggak paham gue pakai sandal biasa pakai sepatu ganda perlu nyopot sepatu karena ada hadis umina sunnah adalah nasuna lain inda al-akli inda al-akli saat makan enggak begitu caranya karena konteksnya itu dulu-dulu kalau makan itu dia di bawah lesean Semen bayangkan semua pakai sandal itu kan Yohan maka sandalnya dilepas yang dilepas sandalnya idhaka surat rohahu abu ya'la ananasin idhaka surat nalikane ake opo dunubul abdi piro piro dusone kaulo opo dunubul abdi piro piro dusone kaulo hai 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 halami akun mongko oraono ikulahu tetep ke Duene abad minal amali saking amalu opo ma barang yukafirukan ngelepur opo mahaeng dunup jika hamba jika seorang hamba dosanya terlalu banyak dan dia tidak punya amal kebaikan untuk menebus untuk menghapus dosa-dosa tersebut ibutala mongko nyubo ibutala mongko paring cubo hueng abad sopallallah bilhusni kelawan kesedihan maka Allah akan membuat orang itu sedih memberikan cobaan ke orang itu tujuannya apa Liu kafiro supoyo nomok ngelepur opo husni opo husnu haeng dunup anhu saking abid agar kesedihannya itu bisa menjadi penghapus dosanya jadi bahkan kalau di dalam hadis-hadis yang lain Hatta syaukah Yusya kuha sampai ke duri yang menimpa seseorang itu bisa menjadi penghapus dosa 124 idakana nalikane ono opo akhiru zamani Hai idakan yang dalam nalikan itinemu opo akhiru zamani akhir zaman jika sudah tiba akhir zaman opo-opo lega ambik dunia ga iso nge akumai udah gak ditopang ambik dunia ga iso dunia ni ku penting enggak usah kiai sing bahas le dunia ku penting tukang becai lu paham le dunia ku penting lah ya kan enggak usah enggak usah kiai lagi kiai kok mau bahas akhir zaman iku dunia ni ku penting gudung geden-geden lega perlu sampean menuluh ahli ekonomi kabe ngarani tunia iku penting nuluh Hai jadi enggak perlu seperti itu sebenarnya gitu ya Hai rawahu atau broni idamata nalikan emati sopawaladul abdi Anai kaulo kolam kodau sapa Allahu ta'ala Allah Ta'ala lima laikat ih maring malaikat Allah jika anak seseorang yang meninggal maka Allah berkata kepada malaikat kobattum jabut sirokabe wala daabdi ing nyowone Hai anak eh kauloingsun kalian telah mencabut nyawa anak dari hambaku fayakulu namu kau ngucap sobo malaikah naam yo nge ya kami telah mencabut nyawa anak tersebut fayakulu maka dausintan Allah kobattum jabut sirokabe samrata fuadihi ing buah hati ne wa abdi buah hati neabdi fayakulu namu kau ngucap sobo malaikah naam gih yo fayakulu muka dausintan Allah madaing opo kolangan diko sopo abdi kauloingsun apa respon dan sikap hambaku apa yang dikatakan oleh hambaku ketika anaknya dicabut nyawanya olehmu fayakulu namu kau ngucap sobo sinen malaikah hamidhaka wastarja hamidha muji sopo abdi sopo abad kaing Tuhan wastarjaalan moco istirja sopo abad Oh luar biasa Gusti ini kok ngomong Alhamdulillah bareng Gusti anak dipundut anak mati itu Alhamdulillah muji banjenengan nikin jadi titipan omong inna lillahu inna ilaihi roji'un fayakulu mokong ucap mengkodau sopallahu ta'ala Allah ta'ala ubenu banguna sirokabeh liabdi krono arei kauloingsun baitan ing omah filjan nating dalam surga wis banguna kudaan eh banguna apartemen tangguh wongiko besambulan ngaranono sirokabehu ing baitan bait alhamdi ing omah bujian namakan itu dengan baitul alhamdi rumah bujian di hadis lain itu ada cerita siapa Abi Tolha Abu Tolha ya Abu Tolha itu punya anak kecil anaknya itu sakit dia sakit kemudian Abu Tolha pergi entah ke masjid atau kemana gitu ya ini sama istrinya di rumah begitu ditinggal itu enggak lama kemudian ternyata anaknya sudah meninggal sudah meninggal ini sudah tahu semua tangga-tangganya itu tapi sama siapa sama istrinya ini dibilangin ke tetangga-tangganya tolong jangan kasih kabar ke Abu Tolha biarkan saya yang ngasih kabar jadi kemudian jenazah anaknya ini di apa disingkirkan di ditaruh di satu tempat gitu ya kemudian enggak lama Abu Tolha ini datang ya apa kabar ya naik Alhamdulillah pun rodo tenang Zaniki jawaban ini Alhamdulillah sudah sudah agak tenang istaroha pun istirahat Zaniki difikirnya sama Bu Tolha ya dia Hai apa namanya sakitnya itu sudah agak reda sudah loid dan ini istrinya itu Maca Maca luar biasa menyambut Abu Tolha itu dia Maca udah diwis Maca tapi juga menurono maksudnya maksudnya Maca sehingga kemudian Abu Tolha itu begitu delok bojoneku woiku langsung langsung teraksang gitu loh lemain malam itu juga main enggak dulu langsung jimak malam itu begitu sudah selesai jimak kemudian diajak dialog oleh istrinya ini masih nggekulo badetang let apa ya Wonton tiang dititipi Bondo kali tiang lintu terus-terus mantan iku titipan di pundut kali tiangi ngoten iku sing dititipi gudu purek noboyo noboyo ulapurek goblok long tutup barangnya dewek purek paham maksudnya ya terus dia ngomong layu ganin jenengan iku titipan dikusti Allah diku yukani jenengan pun seto wajib luar biasa bucu sing model ini langit lah jadi di service maragono diajak dialog seperti itu lalu kemudian besoknya soal ke kanjeng Nabi Nabi bersabda kepada kedua orang ini pasutri ini la'allallah ayyubarika lakuma filailatikuma wismukumuku oleh membangungi kumpul lugu diberkai ambil gusti Allah akhirnya diganti oleh Allah kemudian abu tulha dan istrinya ini umusulem kalau enggak salah itu kemudian belakang sampai ke belakang mempunyai sembilan anak jadi satu anak dan seterusnya kalau sampean oco oco sampai dua songo saaken wis dalam konteks kekinian itu dua anak cukup karena hidup semakin berat lu juga sampai goyo lego orang-orang tua kita dulu itu Masya Allah dan temenan keluarga saya itu ada budi buli saya itu ada yang anaknya 12 woi topenangnya gaduh penggawaian gaduh opo edu tenang air nyata nih Urip tapi kalau dalam kondisi sekarang kan persaingan semakin ketat dan seterusnya ya ya tiga anak lah nih dua anak cukup kalau kalau apa namanya nambah ya tiga anak rawa huthir midi an abi Musa rawa huthir midi an abi Musa saking abi Musa idamah tanalikan emati sopal insanu menungso ingkoto amongkopedot opo amaluhu amali insan dan ilamin salasin angin saking perkoro telu sodakotin nyatani sodakoh jahriatin kang mili selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati lumayan dapat satu meter atau apa yang sedang viral itu sampai ada yang terlalu wakaf mushaf wakaf mushaf dan faktanya itu faktanya mushaf itu kebuak-buak dikirim dengan pelosok-pelosok itu itu enggak kanggu kalau santri ini masih 10 oleh kiriman sewu mushaf mereka kata diwacoy apa sementara yang anuluru gak nyampe mushaf itu ya kan anuluru sampai elek-elek rusak-rusak apa mushaf itu menurut saya ya kalau wakaf itu wakaf ke yang ketok aja langsung gak usah kemudian donasi ke ini ke ini ke ini misalnya yang ketok di daerahmu misalnya saya ingin wakaf Qur'an itu loh wakaf Qur'an kalau ada mushaf-mushaf masjid sekitar kamu itu ya mau ratu ke Qur'an 10 daripada sampai donasi ngeklik kiris apa kan gak jelas itu kalau kirim nangdi-nangdi kan gak ngerti dan mendingan langsung ke yang memang bersinggungan dengan kita gak apa-apa wakaf Qur'an kalau dulu Sayyidina Usman itu wakaf apa sumur ya wakaf sumur sumur apa itu namanya bi'ru rumah kalau gak salah namanya bi'ru rumah sumur rumah itu dia sumurnya orang Yahudi ya waktu itu paceklik kekeringan terus kondisi sudah mengenaskan maka kemudian Nabi apa namanya memotivasi sahabat-sahabat agar yang punya harta itu berkenan untuk membeli sumur karena satu-satunya sumur yang masih subur airnya masih banyak sumbernya masih banyak itu sumur orang itu sama Sayyidina Usman mau dibeli sudah tak beli kalau gak salah 20 ribu dirham gitu ya 20 ribu dirham itu eee kalau satu dinar itu 10 dirham itu sama dengan 4 jutaan misalkan ya berarti 1 dirham itu berapa 400 ribuan ya kalau 400 ribu x 20 ribu eh 8 miliar apa 800 juta biro yombos biro hitungan diwi hehehe gak mau orang ini orang Yahudi lah aku boleh tak tolong sampai aku boleh duit terus aku ya gak bisa apa jenis ya gak bisa ngumpi pisan kemudian kalau saya kalau kamu beli ini kan mati penghasilan saya dapat uang gak mau saya akhirnya sama Sayyidina Usman sudah separuh aja tak beli separuh saya beli separuh untuk kamu gimana caranya sehari untuk saya sehari untuk kamu wah ini kan enak kemudian diumumkan oleh Sayyidina Usman ini masih tak tuku tapi caranya sedino tak tuku sedino wang Yahudi lepas dinoku bagianku gratis lepas dinonnya wang Yahudi sampai kudu bayar maka apa yang terjadi yang terjadi kemudian ketika harinya Sayyidina Usman orang kemudian ambil kuwabe banyak ketika hari kedua sepi lama-lama dirasa oh Yahudi kurang acar Usman aku diapusi akhirnya kemudian dijual juga jadinya dijual begitu dijual sudah semuanya kemudian tabaruk lillah diwakofkan untuk kepentingan orang-orang muslim ini itu orang sudah gratis sampai dialirkan ke kebun kurma kebun kurmanya menghasilkan kemudian belakangan itu dibuatkan rekening atas nama Sayyidina Usman khusus itu ada rekening khusus untuk Sayyidina Usman dibangunkan hotel mungkin 15 lantai di Madinah itu ada kebun kurmanya macam-macam sampai sekarang jadi Sayyidina Usman itu paling baik misalnya dijamin melepuh surga tambah pahalanya mengalir terus pahalanya mengalir terus itu sodaka jariah atau ilmu ilmu yang bermanfaat bermanfaat itu bukan hanya untuk dirinya kalau untuk dirinya selesai kan jadi dia mengajarkan ke orang lain meskipun satu orang satu orang ini mengajarkan ke orang lain satu orang mengajarkan ke orang lain kalau sekarang gampang disuting aja ngajinya itu dan mengalir terus itu pahalanya mengalir terus jadi kalau kalau dulu itu karyanya adalah karya tulis gitu kan kalau karya tulis kemudian orang akan tahu oh dia begini kalau sekarang itu di video kemudian orang akan tahu orang belakangan akan tahu oh orang itu ngajinya begini orang ini begini orang ini begini dan seterusnya atau anak soleh yang mendoakan itu adalah tiga hal yang apa namanya yang tidak terputus amalnya dan itu semua dimiliki oleh kiai kalau tidak kiai tidak bisa agar kiai kan mesti dia sudah mencari nah di tanah Nur 2 ini yaibat itu banyak sekali tanah wakofnya ini tanah wakofnya yai yang di peruntukkan untuk kepentingan pondok itu banyak sekali malah yang untuk kepentingan pribadinya itu itu sangat minim itu sudah 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 kau jari ya puluhan ribu orang sudah menjadi santri dari yaibat wala din soleh niat ula ya saya mengerti ku ya tapi soleh ya tapi jadi ini semua apa namanya tercakup dalam sosok kiai kiai pesantren pesantren tapi pesantren jaman kekinian itu pesantren kekinian itu membangun gedung ngwake pitung puluk M gurung kiai ini order kiai ditatiknya direktur kalau dulu kiai kan tidak kan kalau kiai-kiai pesantren itu ya sudah kuatnya bangun berapa bangun sak kuda ya sak kuda jadi ini turun ya tidak apa-apa baru nambah baru nambah kalau konsep pesantren modern kan tidak begitu banyak di batu itu dan seterusnya luar biasa bagus-bagus tuh hudungnya sudah bagus mewah saya tanya santrinya berapa ada empat orang yoo alhamdulillah sudah ada ya padahal pondok-pondok NU itu kan kekurangan tempat malah kekurangan ruangan itu kekurangan duit rawahu muslim idana zala nalikani turun bikum kelawan shirokabeh opo karbun kerupakan au jahdun uto kangelan au balaun uto belai faqulu mengkong ucapu shirokabeh allahu rabbuna la syarikalah yang lafat allahu rabbuna la syarikalah kalau kamu tertimpa musibah tertimpa kesulitan dan seterusnya maka ucapkanlah allahu rabbuna la syarikalah Allah adalah Tuhan kami tidak ada yang menyamainya rawahul bayhaki an ibn yabbas idana zala nalikani ningali sopoh ahad hukum salah si jisirokabeh ilaman maring wongfud dilakang di nopo diunggulakan diparing anugerah sopoh diunggulakan sopoh alaihi ingata seman filmali ing dalam bondowel khal kilan ciptaane maksudnya fisiknya gitu ya kalau seseorang diantara kalian melihat orang lain yang lebih unggul dalam aspek harta dan fisik dan tampilan bodinya maka hendaklah dia melihat ke yang lebih sedikit hartanya yang lebih jelek wajahnya paham maksudnya seorang syukur yang menyawang urusan dunia urusan fisik itu juga menyawang yang lebih ganteng yang menyawang yang lebih suki sampai lihat foto ambik arek yang lebih ganteng timbang sampean yang lebih ganteng ya bisa umrah mereka ada yang mengejak foto orang-orang Arab yang lebih ganteng yang lebih ganteng gimana caranya biar kamu ganteng pilihlah orang-orang Afrika diajak foto jadi ngomong sih wireng-wireng aja foto, foto taswir, taswir yakin aku langsung ganteng langsung lebih ganteng daripada itu urusan harta begitu ojo danga urusan dunia ojo danga le urusan akhirat dinklu le urusan akhirat danga le urusan dunia ding dinklu karena itu yang akan membuat kita itu happy happy itu perasaan bukan bukan karena banyaknya harta enggak sampai duwe opo mobil Porsche ngerti Porsche piroreganegu 8,9 M ikulah ditukun Avanza oleh piro Avanza satu sekedolah ya oleh pirore bisa duwe sorm lalu ada ditabrak pajero yang terbaru tadi kayaknya jadi ada Porsche itu di deler di deler dia itu jadi dipacang di deler ada pajero nabrak masuk nabrak Porsche itu hahaha jadi aku pacero di deler kayak gengi joli gak cukup ya duwe Porsche tapi masih kepikiran banding-bandingkan wah enak ya kalau Raffi Ahmad itu malah duwe aku gerung duwe makanya bingung malah ini lho jadi banding-banding terus nah yang enak ya yang menikmati apa yang dimiliki itu apa yang dimiliki itu dinikmati duwe mu apa duwe mu sikil yowes nikmati sikil udah sampai ini sikilmu gak bisa nekok ya repot sikilmu gak bisa melakui repot gitu ya punya kaki ya buat jalan duwe sepeda pancal ya Alhamdulillah duwe sepeda pancal gitu dan seterusnya kalau di dalam apa namanya tanda orang itu sengsara itu ada empat yang pertama melupakan dosa yang lalu padahal itu tercatat di sisi Allah yang kedua zikrul hassanat al-madiyah walam yedri aku bilat amruddad oleh duwe keapian amal baik diiling-iling padahal dia belum tahu itu diterima atau enggak yang ketiga wanadharuhu ila man tak tahu ila man faukohu vid dunya lak nyawang urusan dunya enggak gak mesti susah wanadharuhu ila man faukohu vid din urusan akhirat dijak jamaah itu enggak gelam apa lakon konjok lu enggak tahu jamaah untung aku sih tahu jamaah kan yul tadi tadi ini aras-arasan jadi apa namanya hidup itu apa pengen happy itu gampang apa jangan melihat kenikmatan orang lain kalau melihat kenikmatan orang lain iya iya gak ada happy-happy ini plus gak ada happy-happy nya plus kurip itu jika jika seseorang di antara kalian itu hendak melakukan sesuatu atau punya hajat gitu ya maka ya sholat 2 rokaat berarti sholat apa ini sholat hajat oke apa sholat istihoro sholat istihoro jika kamu bertekad melakukan sesuatu maka sholatlah 2 rokaat yang bukan fardu kenapa bisa bisa oh berarti sholat merikot sholati jadi urusan son itu kan nandungin iya lebih biasa di panggung jadi penceramah ya mereka ada sonnya gak banyak cermet kepesal itu lekaan itu halo aku udah beda wuuh leksone penak wah ceramah kurang jam gak terosok lekemenan itu berarti wih so atraktif banget tapi leka penak maka summa liyaul nuli becik ucap sopoh ahadukum Allahumma ini astakhiru ka bi ilmi ing dungo Allahumma ini astakhiru ka bi ilmi allahumma du' ihrer ini saat temen ingsuni ku astakhiru naboh amre milih sopoh ingsun ka ing tuhan bi ilmi diilmika kelawan ilmu Tuhan. Aku minta agar engkau memilihkan kepadaku dengan pengetahuanmu. Kau tahu, aku tidak tahu. Kau mampu, aku tidak mampu. Tuhan iku alamuluyum. Tadikan, Nomo maha mengetahui bero-bero barang dair. Allahumma do'allahikun talamun'ono Tuhan iku ta'lamu firswa Tuhan anna hadal amro'in sa'temnikilah perkara ku khairun. Bagus di gedriksud fi dini dalam agwa insur wa ma'asyilangkurem insur. Wa akibati amri dan akibat ungkasan perkara insur. Ya Allah, kalau urusan ini baik untuk saya, happy ending dan seterusnya, takdirkan dan permudahkan untukku. Suma baring nuli bugi paring berkah Tuhan li maring insur fi in dalam hadal amr. Wa inkum talamun'ono Tuhan iku ta'lamu firswa Tuhan anna hadal amro'in sa'temnikilah perkara ku syarrun. Allah li gadu ing sur fi dini in dalam agwa insur wa ma'asyilangkurem insur. Ma'asyilangkurem insur wa akibati amri langkungkasan perkara insur. Wa srib mongko ngengo'a ten Tuhan ru'in hadal amr anni sa'tem insur. Maka palingkan jauhkan hal ini dari diriku. Wa sriblan mengo'a ten Tuhan ni ingsun anru saking hadal amr dan jauhkan aku dari urusan ini. Wa sriblan nakdiro Tuhan li maring insur al-khoir rohingkang luwe bagus. Dan takdirkan untukku urusan yang lebih bagus. Hai sukaneng gelem di ngonti nemu obo khoir. Dimanapun kebaikan itu berada. Suma ardi nuli bugi ngeridani Tuhan ni ingsun bihi kelawan al-khoir. Kalau tidak salah Jabir perawin ya. Nyebut sopoh ahad hukum hajatahu ing hajati. Marengono duma terus disebut hajati nopo. Di sholat hajat apa sholat istihara tadi ni? Sampai aku lewis dari tokoh masyarakat. Lewis pulang terus dari ustaz, dari orang. Kadang kan orang-orang itu jauh di istihara. Udah mundur. Bingung ya orang-orang apa istihara. Istihara itu ya gampang-gampang susah. Gak mimpi itu ya roto angin. Jadi misalnya sholat istihara terus ngantai ni teko ngantai mimpimu. Maka butuh cara yang lebih praktis. Lebih praktis. Gimana? Biasanya ya. Macem-macem. Tapi ini saya gak dapat ijazah yang ini. Ada yang model begini. Jadi sholat dua rokat terus habis itu buka Qur'an. Buka Qur'an. Alaman berapa abis hari 16. Aku ditelok antara shin sampai khohe ake angi. Shin iku syarun, khohe ku, khohe run. Oh tibae khohe rune 58% menang satu putaran. Dan salah shin iku berarti menang. Aku ksakai sarunnya ya berarti waiz Allah di sini. Laka ho yang dari ia efek sendiri ya, dan ini sama mau melakukan gak apa-apa. Itu salat Barokat Habis itu buat tulisan Buat tulisan Tulisan Buat tulisan Tulisannya apa If'an Satu If'an If'an If'annya tiga Dikulung Jadi satu If'an Dikulung Tiga If'an Lalu Buat lagi tiga Lataf'an 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 Jadi ada enam Ada enam Kan kenap gitu Taruh-taruh di bawah senjata Ya sekiranya samar Sampai langsung ditengar Sikipal Sundi Bersolat 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 Langsung jubu Jubu Bersolat Jubu Jubu Lalu Lalu If'an Berarti Wapi Poli Lalu Api Poli Kalus Tunggal Lalu Lalu If'an If'an Lalu Berarti Rodo Api Lalu Tapi If'an Si'ji Lalu Bersolat Berarti Orang itu Tidak cocok Tidak cocok Tidak cocok Tidak cocok Tidak cocok Tidak cocok Apa Mana Lalu Lataf'an Alkabel Lalu Bersolat jadi itu ya melakukan seperti itu itu lebih simple daripada harus mengharapkan gak jadi sehingga ini mengharapkan jadi kan jadi rawahul mukhari jika jenazah itu dipikul oleh orang-orang di atas bundanya, di atas lehernya kalau dia jenazahnya itu orang baik, kalau kamu mengucap apa jenazah? kalau dimuat, cepetan-cepetan jadi dari orang api yang diusung, itu jenazah itu, itu bisa cukup namun lain-lain tinggal, kadang orang itu begitu penting di situ tidak terus abad ada jenazah itu wabad kayaknya aku lupa ngelak kubur nah, jangan lupa ngelak kubur tapi, mau ikut aku tidak ingin aku lupa aku lupa aku lupa aku lupa aku lupa aku lupa jenazah itu apa jenazah itu? tajihis tajihis surjanazah itu dan begini malah ngomongin kakri ngomongin kakri ngomongin kakri ngomongin malah angin-angan ku itu lulus makal ijan itu ada di musawarawah disini lulusan-lulusan itu ada di musawarawah luar biasa kalau sudah punya ilmu begini, kalau sudah ada orang mati itu kan gak perlu untuk menunggu misalnya mati sekarang pas begini habis tarawem meninggal dari orang awam orang kampung yakin ini jenazah gak di apa-apa sampai menang ya kan ya gak ditusi gak di apa jenazah itu jenazah itu jenazah itu kebutuhannya dia adalah segera di mandikan di kafani langsung sholati ngomong sholati mau ngeloro kan gak apa-apa lewis mari di sholati kan selesai tinggal menghuburkan tapi kan sudah selesai ada kasus begini orang itu malam meninggal begini dibiarkan gak di rumah dan gak ditusi bareng menang tiba-tiba berubah tiba-tiba makanya jenazah itu begitu mati meninggal langsung ditusi ditusi langsung dan kalau nge-tusi di tempat umum malah di apa di tempat umum kadang yang ditutupi saat ini gak gak tertutup bareng ada-ada yang ini seperti apa ini prosesi memandikan ya Allah ya Allah ya 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 jadi harus terus didahulukan dipercepat jenazah itu jenazah itu jahat bejat mafia jenazah itu akan berkata kerusakan teman jenazah itu maksudnya jenazah itu akhirnya dipercaya jenazah itu kita 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 semua makhluk itu mendengar suara hanya jenazah tadi kecuali manusia karena kalau manusia ikut mendengar nanti gak ada yang menguburkan Melayu apa kan kalau jenazah ngomong yang melihat mereka Anda mereka melihat mereka mendengar mereka 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 mampu yang mereka di pasrah itu yang mereka yang mereka 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 alhamruh fantadir mongkongentena nasirah saat ini masa kehancurannya rawahul-bukhari sama dengan kemarinnya idha wukia 132 idha wukia nalikani dicatoni tapi bukan dilukai fisik ya maksudnya dirasani di celah di fitnah itu ya Aisubah waktibah kalau dalam faidul kotirnya Aisubah waktibah di celah dan di riba di gosipin sopofiro juli nggelem bonglana wantahali utai sirwem ufi malain tetep nggelem makhluk maksudnya kamu sedang berada bersama orang banyak dan disana ada orang yang mulai ngerasani apa yang harus kamu lakukan maka kamu harus membela orang yang di apa di hibayah dirasani mongboten ikuti yang saya di buku boten ngotak pulau semerah orang orang pula balik ngokong ngokong ini tuat gak ujanji wongong lahir walil kau ngilang mari kau miku za jiron iku za jiron kan nyegah tapi gak ada yang ada bahkan ngaji kalau ngaji kalau ngaji kurang guri majlis-majlis kalau ngaji kurang ngaji ya coba ngaji lurus-lurusan apa bisa menggludak apa kalau ngaji kalau ngaji kalau ngaji orang kira ini orang kira ini rame karena orang itu jadi yang butuh hiburan itu butuh ngaji orang itu butuhnya hiburan itu butuh ngaji ngaji dan kamu segera berdegas pindah dari situ menjelis rasan-rasan makanya saya katakan kita wukian tadi maksudnya adalah di gosipin ini baik 133 jika Allah kalau Allah mengendaki seorang raja itu menjadi baik luar biasa dan seterusnya maka Allah akan memberikan kepadanya wazir yang luar biasa wazir itu wazir itu di zaman nabi ini kan mesti sudah ada kan diksi wazir itu tapi itu tapi itu tidak spesifik menjadi menteri jadi wazir itu bukan menteri belakangan itu kalau tidak salah di daulah abbasia dinasti abbasia itu baru kemudian ada jabatan khusus yang bernama wazir wazir itu tadi siapa wazir hafaz bin Sulaiman kalau tidak salah ya hafaz bin Sulaiman wazir pertama dalam tradisi dalam sejarah Islam itu ya kalau di kerajaan-kerajaan Nusantara itu dulu di dulu kan kerajaan Nusantara kan banyak banget ya ada dulu itu ada di kediri kerajaan besar lalu kemudian di apa namanya diserang oleh Singosari ya Singosari dulu namanya Tumapel Singken Aro ini loh nyerang kan nyerang kemudian jadi kerajaan Singosari kemudian belakangan yang kediri itu yang kerajaan gelang-gelang di Daha kediri makanya kediri kan ada jalan Doho Daha Kediri itu kemudian menyerang balik Jayakatwang dan seterusnya menyerang balik ke Singosari kemudian hancur lebur keturunannya yang terakhir itu apa namanya lima empat putrinya itu dikawini semua oleh Radenwijaya Radenwijaya ini yang menjadi raja pertama Majapahit dan seterusnya itu dulu kan ada istilah Patih Patih kalau dalam skup yang apa negaranya kerajaannya itu namanya Mahapati Mahapati yang paling terkenal adalah Gajah Mada yang tadi Gajah Mada nah di tradisi Islam itu ada wasir itu sekarang Menteri saya ini Presiden ini cek gagah cek api itu Menteri ini BKP api Menteri ini KPM Menteri ini KPM korupsi Presiden ini ya ya makanya pemilihan Presiden itu terhadap Menteri itu memang harus hati-hati dan Indonesia itu enggak bisa memilih profesional itu enggak bisa lah kok bisa ini kan saya dari dulu itu mesti mesti rasan-rasan sampai ngomong lah kok bisa Menteri Pemuda dan olahraga tapi tua ya enggak tahu olahraga yang saya ini kan enom kan jadi Pak Dito Pak Dito kan muda dia kan terus agak gemuk tapi dia kan senang olahraga ya pantas lah Menteri Pemuda dan olahraga yang muda ya senang olahraga dan saya curungi tuwe ya enggak senang olahraga terus apa yang ada diopening itu kan harusnya profesional-profesional semua jadi Kementerian di Indonesia itu sudah ada porsinya ini untuk porsi partai politik partai politik partai politik meskipun kan enggak bisa jadi Menteri itu rusak yang enggak dikasihkan ke orang partai politik itu Menteri Keuangan karena kalau itu dikasihkan ke partai politik bahaya itu Menteri Keuangan itu harus orang yang betul-betul paham makro dan mikro ekonomi ketika Bursri Mulyani itu dia paham betul gini-gini seperti Menteri Sosial juga tidak populah seperti di partai politik seperti itu seperti itu jadi Menteri Sosial seperti itu jadi Menteri Sosial seperti itu seperti itu seperti itu Menteri Sosial Menteri Sosial Menteri Sosial Menteri Sosial yang Amir kalau Rajanya sudah ingat terhadap programnya terhadap ini dan seterusnya itu malah dibantu oleh wazirnya tapi sebaliknya jika Allah menghendaki Rajanya tersebut pecat jelek dan seterusnya janganlah mengkontak jika Allah lahu maring Amir wazirah su'in yang Menteri dan elek Menteri Sosial ini apa inna siya lalu 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 yang diingatakan 1134 Eğer ימ dan Jadah sama lepas makan bareng wong bareng tamu misalnya ya ada tamu terus kamu ikut makan harusnya tuan rumah itu ikut makan harusnya kenapa ini tidak izin tamu ini tidak izin maksudnya kalau tuan kalau kamu makan bersama banyak orang dan kamu sudah kenyang maka kamu jangan mengangkat tanganmu dulu sampai orang-orang selesai makan semua karena kalau kamu sudah kenyang duluan makan bareng sampe tuan rumah ya makan bareng sampai tamu terus sampe bareng risik bareng makan makan, 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 cuci tangan pun kalau mantun pun kira-kira tamu deh apa waduh aku durung, durung oleh separuh jadi seantai gitu, seantai, seantai saya itu punya teman saya ada beberapa grup yang memang saya sengaja buat grup itu hanya untuk makan-makan, ada orang jura, orang doso, orang mana yang ada di Malang jadi satu bulan sekali tajak makan, restoran, warung itu saya ajak, sampe ini gak aneh terus jadi, itu enggak ayo padokan kok ini ceritanya, jadi makan kulineran-kulineran, kadang saya ajak makan di rumah terus seneng gak boleh makan itu, wakih makan itu, wakih makan itu, wakih makan itu, suat telung piring bareng dan prinsipnya cocok ini di mangan, di mangan itu sejak kaya lebih patas ini di mangan kaya angkot angkot itu kan semantai mandi kalau penumpang, santai mandi kalau penumpang lebih patas kan, ngoyo kan, lewat tol barang gak usah boleh-boleh penumpang jadi di mangan itu ambil jagungan, ambil didil-didil lulus, 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 lulus jadi di mangan itu gak ngoyong gini-gini, gak sobat, lewat makan gajah-gajah, oh ya bener ya mangan ini jagungan ini santai akeh gak keroso jadi kalau itu etika makan berjamaah ya etika makan bersama banyak orang rawahul bayi haki 1 3 5 idha haja nalikani haji so faro juru wong lanan dimanin kelawan bwondo haramin kang haram wako lomukonuli ucap soho arrojul labbaika yang labbaika labbaika Allahumma labbaik labbaika nyembatani ingsun ing Tuhan aku penuhi undanganmu Tuhan paham maksudnya kalau seseorang berangkat haji hajinya itu dengan harta yang haram maka kemudian ketika dia mengatakan labbaika Allahumma labbaik olamukoh olamukoh dauh labbaik sopoh Allah labbaik rojul labbaika wala sahtek labbaikan wong labbaik labbaik labbaika wala sahtek sahtek itu buco buco sahtek itu asada ke Allah isaad dan baada isaad Semoga Allah memberikan kebahagiaan Ke kamu Disambut Dibahagiakan oleh Allah Hati-hati Itu kayak begini Kayak mencuci Dengan air kencing Jadi apa suci Nggak bisa suci Jadi misalnya Sedekah Tapi oleh nyolong Cerita-cerita Pahlawan-pahlawan Pendekar-pendekar Nyolong terus Ngombak Tapi dengan air Najis Nggak dapet apa-apa Jadinya Utkuru 136 Utkuru Maha sinamautakum Yang penting piro-piro Kebagusan Piro-piro Mati Sirokabeh Ceritakanlah kebaikan-kebaikan Orang yang mati Ceritakanlah kebaikan-kebaikan Orang yang mati Apa yang tidak diceramanya Sampai-kebaikan 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 Apa yang Kiahi kan Pantes kan Diceritakan Manaki Ini 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 Tapi Manaki Apa yang Apa yang Apa yang Apa yang Apa yang Apa yang Ya Karena ada kebutuhan untuk dijadikan peladan, maka ya enggak apa-apa. Tapi lainnya memahami juga boleh, kan? Apa hal ini? Bina, wakulu bin hatin? Wakulu dolar hatin? Bina. Berarti sampai ada hal ini, hal ini bin. Enak ya. Wakufu, kaffa ya kuffa. Wakufu, lan, nitgau, sirogape, an, masawihim, saking piro-piro alane, mautakum. Hupstop, ojo nyeritakno, keelegani. Senajal, wauiku bejat, bener. Wistok. Ini pokoknya, buatan saya, itu yang ini. Ya, wis, walaupun diberi ojo, ditutel-detel, nyeritakno, nyeritakno, wis ojo. Rawahutir binti ani berkuma. Satu tiga tuju. Adibu. apa itu? apa? cairkan ya? iya, nyawerno, nyawerno shirokabe, ko'am maku ing panganan shirokabe, bidikri lah iklawan dikiring Allah wassalati lam sholat, faham maksudnya? sampai lagi makan dulu, ojo langsung turun, tapi turunkan dulu itu makananku dengan cara sholat amitikir, sholat amitikir itu adalah olahraga lah, lari-lari di tempat, jalan di tempat, agar makanan itu kemudian terproses gitu loh, tidak mengendal, maksudnya adjim. wala tana mulan ojo turun shirokabe aneh inata seto amakum, fatak suwa mongkodadi atos opo kulu hukum, piro-piro ati shirokabe, fatak suwa mongkodadi atos, opo kulu hukum, piro-piro ati shirokabe, mongkodadi atos, opo kulu hukum, piro-piro ati shirokabe, padahal are-are yang makan nyumur lo, kalau dituruh makan ya, kalau dituruh itu masih gaya bui, kayak zaman itu biar itu, kan dituruh gaya kopi, gaya kopi, kadang, ya biar itu kamar di kamar di kamar di kamar di kamar di kamar, jamin kopi setelah jam 6, apa namanya, jam 6 malam itu, karena nanti kamu gak akan nginyak tidur, jadi kenapa kenapa nginyak? hahaha 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 kenapa kok bisa begitu ya, pak jari dokter? karena tauhidnya anak-anak itu bagus tapi, jadi tauhidnya itu bahwa semua yang mu'asir itu bukan kopi, tapi Allah subhanahu, hahaha hahaha kopi itu lah asharolah, lah asharolah, hahaha hahaha dan rawahu abu no'aym fitib di dalam, dalam bab aktif, kedokteran an'ayisata, abu no'aym an'asubahaniya, yang punya hilyatul awliya itu ya, abi i n'ayai, arbak utih awadz ini, ngutai papan kirok-kiro dunga, kikulatu rodu, orang ditolak, owo'arba, ada empat do'a, yang tidak ditolak, gak wa'atul haji, nyatani dunga, wongka haji hatayar jiyah, hingga bali, sopohhaji, angger mong, gudar haji, ibu, yoo, opo jedemi, sampai balik, duwani mustajab, lewis balik, hewis balik, Umroh di Ramadan Umroh di Ramadan itu kan sama setara dengan haji bersamaku makanya sebagian ulama itu menganggap umroh di Ramadan itu alhajjul aswar haji jili haji jili itu adalah haji umroh di Ramadan nilainya berbeda dan harganya berbeda juga lebih mahal karena antusiasinya punya orang itu luar biasa antusiasinya un wadag watul ghozi dan dungone wongkang perang hatta iya sejuruh hingga Bali sobo balik dengan keluarganya maksudnya, enggak boleh hingga boleh sobo ghozi, perang-perang itu dungone kusta jap wadag watul marijin dalam dungone wongkang loro hatta ibarat hingga waras sobo kelawan ini dengan tanpa sepengetahuannya apa bahasa jobonnya dengan tanpa sepengetahuan tulur lima bintang lebih rampas pengetahuan saudaranya paham maksudnya jadi sampai mendoakan orang saudaramu temenmu temen kamu enggak tahu itu lebih memungkinkan di hijabah daripada ngerepotin uang ini nggak paham di Jawa nggak marah nggak pun kecil-kecil aja di rantos harusnya itu lebih-lebih potensi hijab itu lebih besar ketimbang harus didoakan di tempat itu dengan sepengetahuan kamu jadi enggak butuh budal haji dan jenis emang untuk doa mustajam bingung pokok dunana wong enggak pasti ngarepi tanpa sepengetahuan itu lebih membutuhkan untuk di jatah seratus tiga sembilan arbaun utai perkoro papan iku man utai sapanin wong iku kunna onok opo arba iku fihi tetep inggalem man mulanya cara ngaji paling top itu memang ngaji dengan makna jowo atau meduro itu kan betul kan ini posisinya jadi apa kan betul jadi utat jadi doban tapi bahasa misalnya kan ga kan tapi pokoknya miliknya miliknya sopo yang punya kalau kita kan bingung ini balik nongan di ini gue gue gare pinter memang ma arbaun utai perkoro papan ini tetap kan iku man utai sapanin wong ini apa namanya man syartiyah kan ya menjadi sekaligus menjadi obat dari arba iku kunna onok sopo onok opo arba iku fihi tetep inggalem man ada empat hal barang siapa yang empat hal itu ada pada dirinya kanamongko onok ini menjadi jawabnya man itu ya man syartiyah kanamongko onok sopo man iku munafikon munafik maka toko munafikon maka toko munafikon pekwis onok perkoro papan di dalam dirinya waman nantai sapanin wong iku kanan onok iku fihi tetep inggalem man opo khoslatun pakerti siji minhuna sakit arba kanam mokko onok iku fihi tetep inggalem man opo khoslatun pakerti minam nifaki sakit nifat hata yada ahim goni gal sopo man haing khosla kalau ada yang satu saja diantara empat ini ada pada diri orang tersebut maka orang ini ada secuil sifat-sifat di dalam dirinya sampai dia meninggalkannya kan meninggalkan ya kanadul meninggalkan opo yonnya kanadul kau kiri opo enak ya bahasa disayu idha haddasa apa empat hal itu idha haddasa ngalikani ngomong sopo man sopo man kanadul kau goro sopo man tak ngomong goro munafek ya ngomongnya papat-papatnya enak abe jangkep ya waidha wadhala nalikani janji sopo man akhlafa mongko nulayani sopo man kalau berjanji berhian apa mengingkali wadhala nalikani bersumpah sopo man wadhala mongko melanggar sopo man wadhala mongko melanggar sopo man sumpah melanggar wadhala nalikani musuhan sopo man fajaro mongko curang sopo man berlaku curang rawahus syekhani anib biumat seratus patpuluh arbaun utai perkara papat ikuman utai sapani wongi mukunna ono opo arba iku fihi tetep indaleman ada empat hal barang siapa empat-empat hal ini ada pada dirinya haramah mongko ngaramakan bu hikman sopa Allah Allah ta'ala ala nari yang atasin roko maka Allah akan mengharamkannya masuk ke api neraka wa'asa malan ngerakso sopa Allah bu hikman minas syaitani sakim syaitan dan Allah akan menjaganya dari syaitan man malaka nyatani man nyatani wong malaka kita akan menguasai sopo man nafsau in awaiman inayar wabu nalikani seneng sopo man lepas seneng dia bisa mengendalikan dirinya emosinya eh kadangpong lekatin seneng itu yuk yuk berbuat gak bagus juga waktu opo makanya kalau memberi putusan jangan pas lagi happy-happy nya jangan pas lagi purih jangan pas lagi lapar jangan pas lagi kebelet itu berpengaruh banget gitu jadi jangan membuat keputusan dalam kondisi-kondisi seperti itu wahina yirhabu nalikani wadzi sopo man saat takut saat takut dia bisa mengendalikan dirinya wahina yastahila nalikani kepengen sopo man saat dia berserera dia bisa mengendalikan dirinya mesti diharamkan dari neraka wa'arbaulan utai perkara papaniku man utai sapane wong kukuna wa'arbaikufi tetep indeleman nasyara mungkogelar sopa Allah Allah ta'ala alaih ingatasi man rahmatahu in rahmati Allah dan siapa empat hal ini ada pada dirinya maka Allah akan menyebarkan rahmat kepada orang tersebut siapa empat orang itu man nyatani wong awal kan nopo manggonakan sopo man memberikan tempat tinggal sopo man miskinan ingung miskin yang kedua orang yang sayang kepada orang-orang lemah berlaku lemah lembut terhadap buddhanya wa'anfakolan infak sopo man alal walidah ini ingatasi wong tuwa berluruni besok-besok lewis keluarga penghasilan Dewi ojoklah bapak ibu ini kadang hari-hari punak iya ini ngomong toni gaili itu yuk liru pengunggoku iku sing wajib di antuni iku tutup iai Obole kiai ini wisuki-suki sakesin helm nyantuni emong tuh om itu Hai tapi kan begini memang ya kebanyakan itu orang itu hadut nafsi kalau eh apa namanya terkait urusan-urusan yang menguntungkan dirinya misalnya begini ya kalau di dalam Al-Quran itu kan orang-orang kalau punya harta punya kelebihan harta itu nanya ke Nabi kalau tidak salah gitu ya orang-orang itu tanya kepada kamu Muhammad ini saya punya uang Nabi diinfakkan ke siapa apa katanya Nabi kalau kamu mau infak itu pertama ke walidai jadi orang misalnya ya aku bilangnya kalau dia terus 1 miliar itu banyak kasus-kasus begitu itu sahabat-sahabat misalnya yang kemarin saya ceritakan Kabin Malik itu begitu dia sudah diterima topatnya itu langsung mau memberikan hartanya apa kata Nabi yuk dulur-dulur musik aja kiri-kiri dikai gak usah kayak nonang aku banyak itu yang begitu itu dikembalikan oleh Nabi jangan kamu berikan ke keluarga kamu sendiri itu gak ada hati nafsi gitu loh gak ada hati nafsi karena prinsipnya begini prinsipnya ya prinsipnya apa namanya perekonomian itu menurut saya andaikan setiap orang itu nyantuni keluarganya dewe singgak duwe nyantuni tonggoy dewe singgak duwe itu gak ada orang kelaparan misalnya masalahnya orang itu gak ada UDPD bulu lawak donasi di Jakarta lu yuk ruwet jadi nih lu sini tonggoy dewe gak? ke rumah makanya konsepnya zakat itu gak boleh naklus naklus zakat itu menjadi perdebatan kalau pemboleh nanti menjadi perdebatan kenapa? karena nanti pemerataan itu tidak akan terjadi jadi harusnya zakat itu dibiarkan diberikan di tempat situ semua orang yang kelaparan disitu diselesaikan kalau kamu bisa menyelesaikan daerah kamu maka yang lain bisa menyelesaikan daerahnya sendiri dan seterusnya selesai itu dan ada orang kelaparan gitu loh itu yang dimaksud dengan kenapa kalau gak boleh naklus zakat dan seterusnya jadi kayak misalkan misalkan ya saya kan hidupnya disini ya kan terus misalnya kayak zakat fitrah atau zakat mal apa harus saya kirimkan ke probolingo loh itu sudah hal lain gitu harusnya saya ya apa memberikannya disini loh harusnya orang probolingo ya kayak sedekah kayak liane yang bukan zakat itu tadi jadi apa namanya tadi infak alal walidan itu harus di prioritaskan sambal yang infak dengan orang tua gak kira-kira jadi orang tua itu masya Allah gitu di rumah gitu di dan itu kalau sambal sudah memberi apalagi rutin ya misalnya orang tua ini satu bulan dikasih segini satu bulan dikasih segini dan seterusnya nanti kalau kamu sudah berkeluarga itu kamu akan merasakan dan itu kadang tukaran ini kan orang tuanya jadi empat asalnya dua jadi empat ya kan itu bingung juga kadang itu harus kebijaksanaan bersama sama lain harusnya penanya kabel om tua nih jangan mudah gua itu bapakku itu bapakmu itu ibuku itu ibukmu jadi kepada orang tua itu harus ganti dan seterusnya dan seterusnya dan jangan perwakilan saya itu bolak-balik bilang ke istri saya sendiri istri saya karena begini saya belak-belakan karena saya hidupnya memang di dunia di dunia saya yang kayak begini bukan karena saya merasakan ini merasakan biasanya di dunia perkiyaiyan itu anak-anak kiai anak-anak punya itu tidak perlu berganti dengan ibu yang bapaknya ibu yang bapaknya ibu yang bapaknya kawan ini kan ini tidak mengeri yang menyuruh kursi roda itu santri itu anaknya ayo ayo iya iya anaknya ini rokokan semuantai sedang sedul kurang ajar saya bilang ke istri saya sampai ada anak-anak yang rumah ibu tidak apa-apa karena sampai tidak mungkin setiap hari bersama tapi harus ada waktu sampai tidak perlu izin ke saya untuk ke rumah ibu untuk merawat ibu silahkan dirawat jangan perwakilan itu biasa kan istri saya dari rumah itu meron-meron dan saya tidak pernah mempermasalahkan silahkan anak itu orang tua kamu itu ibu yang dirawat kadang gak waktu sering tidak dan ngumpul sepertinya saya yang yakin 100% itu anaknya itu anaknya tidak ngumpul tapi yang berbusa-busa berlaluan dengan santri ini ngerasainya aku dewe lelepono jauhono tidak maksudnya ngerasainya kaum-kaum sendiri begini, aduh ya apa saya pernah ya, beberapa kali itu di satu majlis dulu, dulu pernah di Pasurwan, di Pondol Alias ini ada pernikahan, konaannya yang ini, yang kandung satu itu sudah bersanakan, bus holis apa-siapa, sudah kan, yang menikahkan itu pembahayaan warmansur saya mendekat dan pasti saya mendekat ke tempat majlis itu begitu selesai, selesai acara kan badai dahar kan mau berdiri itu tak angkat maksudnya dia, ibu lo bantu maksudnya, maksudnya, ini dikantikan juga langsung juga, putranya itu putranya beliau itu, gue shopo apakah, itu, atok apa shopo pokoknya putra-putra beliau langsung jubu noda hari, wakabut langsung nge-nge-nge gak resungan, jadi kan ini klik orang ini, ngomong dirulau kan pantes lo gak tau jemputas gane bapak ee ibu ee katemangen belunge kangelan gak tau di apa dipisah-pisah nomornya ngomong berul waliden daging-daging yang guyu malaikat tapi gitu aku sih ngomong aja barang siapa? ada empat hal, barang siapa yang dianugerai empat hal itu apa itu? lisanun nyatanya lisan takirun kan pikir, mulai sana pikir dong tapi juga keterlaluan, jagungan pikirnya stok Allah stok Allah itu ya berbeken lisan, sekarang ini kan lagi rame urusan toa itu ya yang di media itu sekarang itu lagi rame menteri agama itu memberikan edaran terkait dengan toa itu ya mungguhku, ya ayo sama ini jujur ya sama ini gak usah mau nafek kayak sama, oh replik sandini masjid terus toa itu muli terus sama ini terganggu juga sih, terganggu, mereka ngomong yang benar loh, apa di di arah ini penistaan? jadi terganggu juga, benar loh tapi saya yakin kalau adhan dan komat gak terganggu ya kan itu kita memaklumi tapi apa ini pujian 15 menit suaranya apa ini rusak di sana, gak enak suaranya dan seterusnya, oh itu mesti ya secara naluri kita akan merasa terganggu tapi karena dasar ini wong Indonesia itu ya ya wis gona ikulah ya mayoritasi ngona ikulah akhirnya kemudian yang mau ngatur gini ini dianggap salah padahal menurut saya itu bagus jadi aturannya yang speaker keluar itu hanya untuk adhan dan komat ya adhan dan komat kemungkinan kalau jumat juga ada dispensasi untuk khutbah gak apa-apa tapi khutbah itu kalau pakai speaker luar itu kayak lomba aku gede-gede pas bagian khutbah ke satu masjid gitu ya agak berdekatan tadi kayaknya khutbah itu yuk rumu suaranya sih kono kono wismari ini durumari itu umek wisanan ini saya di Klogemas itu di dekatnya di New York sana kan ada jatwal juga di sana itu sekarang diatur jadi khutbahnya pun itu kesepakatan bersama dengan masjid-masjid di sekitar itu gak boleh pakai speaker luar kenapa? karena itu tadi karena lian-lian itu menurut lu itu bagus itu menurut saya bagus gitu lu tapi lah dambutan kok oleh dari zaman ini yuk pasti waktunya dibahas itu masalah masjid itu loh jangan sampai masjid itu menjadi problem bagi orang sekitar makanya riset-riset yang terkini itu terkait harga tanah harga tanah yang pas di samping masjid itu lebih murah daripada yang agar jauh dari masjid apa? jadi apa yang di samping masjid itu gak apa-apa yang digelami dari orang-orang mereka mesti merasa terganggu dengan itu saya herannya si protes itu malah orang yang ngajimukin loh lah ngajimukin gak jifatul korek itu konsep taswes itu kan gak boleh ya lu juga kayak speaker sampe gak sampe di masjid itu loh apa? ngaji ur'an ganggu orang sholat itu ya apa hubungi? apa mana kayak speaker blog? hahaha nah coba bisa lu kok iso dulu protes tau jadinya benar-benar saya sudah benar itu kayak di konsep-konsep di masjid di ssaudi itu gak ada ya ssaudi adhan umat dan seterusnya seperti itu saja dan kalau menjadinya berapa yang berpengar di masjid itu berpengarit berapa itu yang berpengarit gembira jadi dia berpengarit dan berpengarit yang kecil berpengarit yang kecil berpengarit badan yang tangguh terhadap belai terhadap cobaan saya sudah mengecek itu ada tiga redaksi yang paling banyak itu adalah khaunan dan haupan haupan itu hanya satu satu redaksi tapi ada apa-apa karena haupan haupan krono wati fi nafsiha eng dalem awa diwini zauja wala malihilan ora bondone zauj wala malihilan ora bondone zauj punya istri yang sudah mau berkhianat yang sudah tidak sembrono terhadap harta suaminya jadi dia bisa menjaga dirinya sendiri kalau khaunan yang khianat tidak melakukan pengkhianatan terhadap suaminya kalau khauban bimakna is dosa latabwi khaufan khauban ada empat orang yang harusnya Allah tidak memasukkan orang tersebut ke surga wala yudhi khalan ora nyicipakan sopallah hum'in arba na'i maha in kenikmatane jannah na'i maha in kenikmatane jannah mudminu khomrin nyatane wongkang kecanduan khomer ini lagi rame misalkan kurnia meka insyaAllah wa'akilu riba lan wongkang mangan riba wa'akilu malil yatim lan wongkang mangan bondo yatim biweli hakin kulantam pohad wal'a ku lan wongkang durhaka liwalidahi maring bapak ibu e'a liwalidahi maring bapak ibu e'a al'a rawang riwatakim hati sopal hakim hakim 143 arbaun utai perkoro papad ikulayas bakna ora ngerosowarek sopo arba min arba saking perkoro papad liyo ada empat hal gak pernah kenyang dari empat hal ardun nyatane tanah bumi min maturin saking hudan ono ono tanah sih ngerosow bosan hudan bis kebun warkan ngeros gausah hudan manen ngeros sunnatullah wa unsalan wong wadon min dakarin saking wong lana dan perempuan dari kemalu dari misalnya kemaluan laki-laki itu gak pernah kenyang perempuan itu kalau ibarat tadi tanah itu dia tidak kenyang dihujani terus perempuan itu dia selalu butuh terhadap laki-laki gitu loh maksudnya ngangkat galon ya butuh meskipun emansipasi apa tetap ngabut-gabut dikenan ngeban ya ngeban mula ngeban meripat 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 ya gak bosan kan gak tahu mau tomu mau aku malas semoga ya ngeban ya yang berarti yang berarti yang berarti ada empat hal yang menjadi kebahagiaan orang ini dulu sebelum wafat ini diulang-ulang sampai pertemuan alumni itu kan sampai ada rekamannya ini yang ini yang hadis ini antaku nanyatani yang ta'ono apa zauh jatuhu bujoneh marbu iku solihatan kang soleh jadi materi ceramai orang-orang ini loh, hatis ini loh menyerita papan ini yang pertama itu istrinya soleh masyarakat, itu ceritanya istri soleh ada lagu dikaitnya lagu anak solehnya ada lagu ini yang ngomong masak bodu soleh ada lagu ini dulu dibuat lagu oleh siapa yang pakai ma'ruf islamuddin itu dulu itu ada yang sebelum viral-viral itu dulu ada ma'ruf islamuddin apa siapa dia itu pakai lagu-lagu gitu itu dilakukan no jadi hadis-hadis itu di ada lagu nih dulu di bleser blesernya romoya itu mesti ada kaset itu kaset ceramai-ceramai ini biasa orang-orang dulu itu ceramai itu dengan lagu-lagu berarti anak-anak yang wapi sampai soleh ini tidak merupati tidak merupati solat yang di joko ngaji seneng misalnya anak solat misalnya tidak usah di bahkan kita masih selamat tinggi di selamat tinggi di itu lama itu lama terus poso bareng kita masih selamat tinggi ngaji buddha itu masih ketika mata luar biasa tidak usah tidak usah tidak usah anak-anak itu orang-orang 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 sikapnya terus apa sebenarnya orang tua itu goblok seperti menuntut anak-anak rekening siji karena kita tahu rekening siji sama siji iya kan kan tidak mungkin loro kayak nyalon presiden kan semuanya sudah sadar bahwa yang menang itu siji yang loro mesti balang ya harus begitu menyadari itu kalau jalan pemilu ulang lho kan bang kok kalau balik pemilu ulang kapan marinya kemudian kok enggak terima pemilu ulang pemilu ulang pemilu ulang yang seneng KPPS ya KPUN seneng bawa selu ada penggawaian mana kan tim ses seneng tim ses itu berarti tim ses itu selalu sukses ya meskipun calga gak sukses tim ses itu tim sukses itu ada tim sukses sengkiri ya enggak mesti oleh mesti oleh dua di wafullah kau gulan ono sok papir apiro konjone konjone marku ikus soleh hina piro perontang soleh anak soleh bu june soleh konjone sirkele uang apik do sirkele majlis sirkele 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 sorokan sirkele lalkan waa yang keempat itu dia pekerjaannya, rezekinya itu di daerahnya sendiri, karena kalau sudah di daerah orang lain, dia akan LDR, susah ya LDR, susah ya LDR ini, ngerti ya LDR? apa lho hubungan jarak jauh lho lho meskipun lho 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 saya ada beberapa contoh dalam kehidupan ini, ya karena sudah berkeluarga dan seterusnya punya banyak teman ada orang yang mungkin penghasilannya ya sedikit pas-pasan setengah tapi seharian, penggariannya ya di kampung idewe, jejak like kongpon, jadik mayatulur lho lho Iku ruwet rakyat ya, pada PNC lho ya, pada PNC, akhirnya ngalahi, ya sudah, pokoknya ini gue selain anggar, Jumat ini wangsun, dan malam, maka malam Senin, malam Senin ini pula pun bidal dan tulung ngakung, karena jam 7 sudah harus di tulung ngakung, sudah ngantok, benih gue buatan ini, gue buatan keselnya, gak sih ini kesel, lihat sepa gak kesel, ngerasa, gak nguna yang dulu, bukan menutupgi, karena dan meninat ini, jadi memang seperti itu tadi, paling enak itu, benar-benar menghasilannya bawa Crafty dan melambat lidai Nah weh, enak bisa saya학 ini nyambut gw di Jakarta, kena yuk, Oleh gaji, misalnya pitung juta Tapi keluarga Mereka malam Terus sampai mula ini pendak Saulan pisang Saulan pisang yang emana-emana gue kan Akhirnya mungkin telur mulan pisang Mereka ini langsung Makanya Saat datul mar'i itu Di antaranya adalah ayyaku naris buku Fik Apamanya pitung juta di Jakarta Itu didik dari mobil Le pitung juta Sekali di sumber mancing, di Karangjambi Wow Ya so good Dari tuan tanah Setahun bisa lepuk-lepuk Tanah, dari Karangjambi Sakit Tapi di Jakarta Pitung juta mas Oh, didik itu Di Jakarta itu, pitung juta Sewa oma, sewa kos-kosan Di duri 1 juta setengah Hidup dimana saja itu sama Yang beda itu UMR-nya Nah iya cari momo kan Hidup dimana saja itu sama Cari sopok UMR-nya betul Saya di Jakarta Yang beda itu, beda malang Yang beda propoling Betul banget Arba'atun 145 Arba'atun utai perkara papat Utawi wang papat Iku yuk lidu Benduhum yang arba'at Sopo Allah Allah Ta'ala Ada empat orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Al-bayyahu nyatanya Nawa Penjual Al-halafu kantukan sumpah Wal-fakiru lan-mong-fakir Al-mohhtalu kant sombong Kan Geregeno Salah kiri sombongnya gak kelaruan Lari sampe yang misalnya Numpak Porjo Numpak Apa Lamborghini sombong Kan kira-kira Rokok-kira pantas-pantas Geregeno Lho Lho Iki orang Salah sepeda nyelang Nang koncone Jaketnya nyelang Nang koncone Jalan oleh visi Nyelang Helmnya nyelang Satuwe Gitu Bensin Nyelang Sombongnya gak kelaruan Wah Yang kek tenan Ini Wasai Kulang mong-kwe Azani yang Zino Wis umur Pitungpulu Saya doyan PSK Masya Allah Wismitung puluh Bapak Ketika mati Kok saya Genda Aneng Walimamulad Imam al-Jahir Kan Nombor diktator Kan lanjut Kan pengis Dan seterusnya Yang dolim Arba'u tuta'in Perkoropapad Sengsaraan Kesengsaraan Atau Cilopo Jumudul Aini Nyatane Atose Meripat Maksudnya Angel Lijah Nangis Gitu ya Wokos Wadulkol Bilang Atose Ati Wokos Wadulkol Bilang Atose Ati Walhe Sulan Lubo Tamah Wadulul Amali Langgowo Angenang Kedawan Cita-citai Rawahul Abu Nu'im An-Anasin Ila Akhiri Wallah Nabi Sur Subhanallah Wabihamdi Asyid Al-Fatihah Al-Fatihah Assalamualaikum Wabihamdi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Fatihah